Masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jumber. Saudara berwisata di alam terbuka memang menyenangkan. Seperti di wisata persawahan yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wisata ini unik karena padi di sawah berwarna-warni hingga membentuk gambar tokoh pewayangan. Penasaran seperti apa keindahan tempat itu? Berikut liputannya. Sekilas lahan persawahan ini tak jauh berbeda dengan lahan persawahan pada umumnya. Namun jika dilihat lebih seksama, dalam satu petak lahan sawah ada perbedaan warna padi yang ditanam. Dan jika dilihat dari atas, perbedaan warna padi tersebut membentuk sebuah pola gambar, mulai dari gambar kupu-kupu hingga tokoh pewayangan Semar dan Petru. Lahan persawahan ini berada di Dusun Paras, Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Lahan seluas 1,4 hektare ini milik pemerintah desa. Lalu ada sekelompok warga yang berinisiatif untuk mengembangkannya menjadi wisata pedesaan berbasis pertanian dan edukasi. Fendi Penatas Priyadi adalah salah satu pengelolanya. Ia dan rekan-rekannya berencana memperluas wisata sawah pewayangan untuk meningkatkan ekonomi desa. Saya ingin sesuatu alat yang murah, sifatnya murah, tapi bisa memakan tempat, tapi nanti bisa menjadikan ikon. Khususnya bagi teman-teman yang ingin berselfie. Jawabannya yaitu padi tadi, Om. Cuma akan menjadi tidak menarik, bila mana padi ini sama dengan padi pada umumnya. Nah, akhirnya teman saya yang ahli riset di dunia padi menyanggupi, yaudah saya bikinkan padi dengan varietas tertentu. Padi yang ditanam adalah hasil persilangan dari beberapa bibit padi. Membutuhkan waktu hingga 2 tahun untuk bisa menghasilkan tanaman padi berwarna-warni seperti ini. Kepulauan kita punya bibit padi ya macem-macem lah di rumah. Dan itu belajar kita kawinkan, kita silangkan. Kok ada yang warnanya gini nanti, ada warnanya gini, ada warnanya gini. Jadi intinya, istilahnya tidak sengajaan lah. Butuh waktu berapa lama untuk proses hidup? Untuk risetnya 2 tahun lebih, mulai kita sekitaran Agustus. Selain menjadi tempat wisata alam, tempat ini juga menjadi wisata edukasi. Pasalnya, pengunjung, khususnya anak-anak, bisa belajar menari dan merawat padi.